Pertanyaan, apa perbedaan antara mani dan madhi? Apa yang harus dilakukan ketika pakaian kita terkena salah satu dari kedua cairan tersebut? Maka jawabannya, ada tiga ciri khusus di mana seseorang bisa menilai bahwa cairan yang keluar dari kemaluannya adalah air mani. Pertama, merasakan kenikmatan saat keluarnya air tersebut dan diikuti dengan rasa lalah yang datang setelahnya. Kedua, bau air tersebut menyerupai aroma putih kurma atau aroma adonan tepung. Ketiga, air mani keluar dengan memancar secara bertahap dan ini yang terjadi pada kaum pria. Masing-masing dari tiga ciri di atas cukup menjadi tanda bahwa cairan yang keluar tersebut adalah air mani. Tidak harus semua ciri itu bersatu padu. Adapun madhi adalah sebuah cairan lengket yang keluar di saat membayangkan hubungan intim atau ketika seseorang berhasrat untuk berjima. Dan di saat cairan tersebut keluar, tidak ada rasa nikmat yang dirasakan. Tidak pula ada dorongan ketika ia mengeluarkannya. Serta, tak ada rasa lalah yang dirasakan setelah cairan tersebut keluar. Ini dapat dirasakan oleh kaum pria dan kaum wanita. Namun, hal ini lebih banyak dialami oleh kaum wanita. Keluarnya air mani, ini mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Baik keluar dalam kondisi sadar disebabkan karena jima' dan yang lainnya. Ataupun keluar dalam kondisi tidur seperti mimpi basah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jika kalian dalam kondisi junub, maka hendaklah kalian bersuci dengan mandi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 Adapun keluarnya madhi, maka ia hanya mewajibkan wudu' saja. Sebagaimana hadith yang datang dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Ia berkata, Air mani, dinilai suci dan tidak najis, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Dasarnya adalah hadith A'isha radiyallahu anha. Beliau berkata, Dahulu Rasulullah s.a.w. pernah membersihkan mani dari pakaiannya, kemudian beliau pergi sholat menggunakan pakaian tersebut. Sedangkan aku masih melihat bekas suciannya di pakaian yang dikenakan oleh baginda Nabi s.a.w. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, A'isha radiyallahu anha menjelaskan bahwa, Dahulu, aku mengeriknya dari pakaian Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau sholat menggunakan pakaian tersebut. Hadith riwayat muslim, Adapun madhi, maka ia dinilai najis, berdasarkan hadith Ali r.a.w. yang telah disebutkan di atas. Dimana, pada salah satu jalurnya diterangkan bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan untuk membersihkan kemaluan lelaki dan wanita dari madhi tersebut. Dan juga diperintahkan untuk berwudu. Dengan berpegang pada pendapat sucinya air mani, maka jikalau pakaian seseorang terkena mani tidak membuatnya najis. Dan jika seseorang sholat dengan pakaian itu, maka tidak mengapa. Al-Imam Ibn Qudama r.a.w. menuturkan, Walaupun kita mengatakan bahwa air mani tersebut suci, namun tetap dianjurkan untuk mengeriknya. Dan apabila ia tetap sholat tanpa mengeriknya, maka sholatnya tetap sah. Adapun madhi, maka untuk mensucikannya cukup dengan memercikan air pada pakaian yang terkena madhi. Hal ini disebabkan karena adanya masyakqah, kesulitan dalam membasuhnya. Berdasarkan hadith Sahal Ibn Hunayif r.a.w. ia berkata, Dahulu, aku mendapati kesulitan dikarenakan madhi sering keluar. Oleh sebab itu, dahulu aku sering mandi karenanya. Kemudian, aku bertanya kepada baginda Rasulullah s.a.w. tentang hal tersebut. Lalu beliau menjawab, Cukup bagimu wudhu untuk hal itu. Aku pun kembali bertanya, Bagaimana dengan pakaianku yang terkena madhi? Beliau s.a.w. juga menjawab, Cukup ambil satu genggaman air, Lalu percikkan kepakaianmu di tempat yang engkau yakin di situ terkena madhi. Hadis riwayat Abu Dawud, Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rahimahullah. Wallahu A'lam.